Ratusan siswa marinir jalani lintas Medan Pendidikan Komando Marinir dengan menempuh jarak 350 km dari Banyuwangi ke wilayah Malang Selatan. Mereka berjalan kaki untuk mendapatkan barat umum marinir. Para siswa angkatan 173 ini juga membetangkan bendera merah putih raksasa di Lautan Pasir, kawasan Brobo. Pembentangan bendera merah putih raksasa berukuran 40 x 60 meter dilakukan siswa marinir dalam rangkaian lintas Medan Pendidikan Komando Marinir di Lautan Pasir, kawasan Taman Nasional Brobo, Tengger, Semeru, Brobo, Linggo, Jawa Timur. Sebanyak 501 orang siswa terdiri dari 58 Taruna AAL, tingkat 2 Angkatan 71, 100 siswa pendidikan Pertawa Bintara dan 343 siswa pendidikan Pertama Tantawa serta Tandik Mabak digembleng fisik dan mental melalui Medan Berat di tengah cuaca ekstrim. Siswa angkatan 173 ini juga berjalan kaki sejauh 350 km dari Desa Jambu ke Jabatan Licin, Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Malang Selatan. Dalam pembekalan dan apel pengarahan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali berpesan agar 500 orang siswa marinir tetap semangat serta menjaga kesehatan selama menjalankan pendidikan komando. Kasal meyakini seluruh peserta pendidikan komando mampu untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Di antaranya ada Taruna, Akademi Angkatan Laut yang Kops Marinir sejumlah 58. Mereka sudah beberapa hari, sudah 60 hari kalau tidak salah, sudah menempuh pendidikan di sini dan tinggal 10 hari lagi, mereka akan mendapatkan baret marinir, baret kebanggaan mereka, baret jingga, baret marinir, baret umum, baret marinir. Dan penutupannya nanti akan dilaksanakan di Pantai Berluno, di Malang Selatan, di Selatan Malang. Usai pembekalan, para siswa kembali melanjutkan rute perjalanan selama 10 hari, berujur finis di Pantai Baruna, Malang Selatan untuk mendapatkan baret ungu marinir. Juli Susanto, CTV, Malang, Jawa Timur.